Praktik uji SIM di Sulawesi Tenggara resmi menggunakan metode baru yang diterbitkan oleh Korlantas Mabes Polri. Pemirsa, uji pembuatan SIM yang dulunya dengan metode zigzag, kini menggunakan metode reaksi pengendara, keseimbangan pengendara, serta pengereman yang dinilai lebih relevan. Korlantas Polri resmi mengubah sirkuit ujian praktik pembuatan surat izin mengemudi melalui surat keputusan nomor 105. Garis Datar 8 Tahun 2023 tentang ketentuan pelaksanaan penerbitan SIM yang diperbaharui, di mana sebelumnya uji praktik uji SIM menggunakan metode zigzag, kini dengan metode yang disesuaikan pada kondisi di jalan raya, yakni teknik ditikungan, teknik memutar, reaksi, kemampuan keseimbangan, serta pengereman. Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara Kombes Pol Zainal Rio Chandra Tangkari mengatakan, pihaknya melaksanakan launching perubahan sirkuit tersebut di jajaran Satuan Penyelenggara Administrasi yang ada di Sultra. Perubahan lintasan uji SIM tersebut guna mempermudah masyarakat dengan tidak mengesampingkan hal-hal yang harus dikuasai oleh para pengemudi roda dua. Setelah peluncuran trek baru tersebut, Lantas Polda Sulawesi akan menerbitkan buku panduan untuk disebarluaskan ke seluruh jajaran polres di Polda Sulawesi, serta akan rutin disosialisasikan ke masyarakat dan di sekolah-sekolah. Lebih lanjut, Kombes Pol Zainal Rio Chandra Tangkari untuk biaya pembuatan SIM masih tetap di angka Rp100.000 untuk membuat SIM C baru dan Rp75.000 untuk melakukan perpanjangan SIM. Jadi ini sebagai wujud dari penindakan, ini juga perintah dari Bapak Kapolri agar menerbitkan atau menyelenggarakan penerbitan SIM yang mudah dengan tidak mengesampingkan urgensi, hal-hal kemampuan yang harus dikuasai oleh para pengemudi SIM. Oleh karena kita sudah melaksanakan hari ini, launchingnya di jajaran Sulawesi, dengan melaksanakan perubahan lap ataupun sirkuit untuk ujian praktek SIM roda 2. Apa saja yang berubah? Yang berubah diantaranya sudah tidak ada lagi trek ziksak. Ziksak sudah tidak ada lagi. Yang tadinya ada angka 8 sebelumnya, sekarang kita berubah menjadi letter S. Lalu kemudian lebar lintasan atau sirkuit ini, yang tadinya sebelumnya 1,5 kali dari lebar sepeda motor pada umumnya, sekarang menjadi 2,5 kali lebar dari sepeda motor pada umumnya. Sehingga diharapkan betul-betul ujian ini lebih aplikatif, lebih memudahkan masyarakat untuk memperoleh SIM. Sehingga betul-betul tanggung jawab dari pengemudi SIM ini, itu yang jauh lebih penting setelah mereka memiliki SIM, itu yang harus betul-betul dimiliki oleh para pengemudi. Salah seorang warga yang mengikuti tes uji SIM, Wilda, sangat mengapresiasi metode baru uji SIM ini. Menurutnya uji SIM ini sangat mudah dilaksanakan. Sedikit ada kendala, tapi Alhamdulillah bisa dilewati mas. Tidak begitu rumit seterumit yang sebelumnya. Alhamdulillah yang ini lebih mudah dibanding sebelumnya. Bu, yang merasa gampang tadi apa ini, bu, kak? Dibanding sebelumnya gitu, bu. Kalau yang ini kan, yang kemarin itu angka 8, kalau ini dia lebih ke S, dan jalannya lebih luas, jadi lebih mudah untuk masuk ke arenanya. Alhamdulillah tidak ada kendala. SIM-nya digunakan untuk apa? Untuk perjalanan, Pak, kebetulan saya tugasnya di keluar kota, jadi harus perlu untuk adanya SIM. Sudah pernah sebelumnya, cuma ini mau urus baru lagi.